Chapter 305 Perawatan Yang Tidak Biasa Siapa Kamu? Apakah Kamu Perlu Khawatir Tentang Caraku Berbicara Dengan Tavis Ye? Ruby Liu Butuh Waktu Lama Untuk Menyadari Bahwa Tuan Muda Pemilik Fali Lembah Di Mulut Siausitu Adalah Tavis Ye, Dan Dia Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Menatap Siausitu Dan Berkata Dengan Dingin Aku Menyelamatkanmu Orang Terakhir Yang Berani Berbicara Dengan Tuan Muda Pemilik Fali Kita Seperti Ini Sudah Lama Meninggal Kata Siausitu Sambil Memegang Bahunya Di Wick Fali, Tavis Ye adalah Makhluk Tertinggi Orang-Orang Jahat Yang Membunuh Tanpa Berkedip Seringkali Dilempar Ke Gua Es Oleh Tavis Ye Selama Tiga Hari Tiga Malam Hanya Karena Mereka Gagal Mengatakan Hal Yang Benar Tavis Ye, Dimana Kamu Menemukan Pengikut Ini Dia Melakukan Tugasnya Dengan Baik Bagaimana Ruby Liu Tahu Tentang Masa Lalu Tavis Ye Yang Gemilang Dia Hanya Berpikir Bahwa Siausitu Membantu Tavis Ye Untuk Menyombongkan Diri Dari Sudut Pandang Pengikut Murni, Siausitu Melakukan Pekerjaan Dengan Baik Ini Saudaraku, Bukan Pengikut Tavis Ye Menjelaskan Di Wick Fali, Jika Anda Mengeluarkan Orang Jahat Secara Acak Dan Mengatakan Bahwa Dia Adalah Pengikut Tavis Ye, Tavis Ye Tidak Akan Membantahnya, Tetapi Siausitu Adalah Pengecualian Siausitu Tumbuh Bersamanya Dan Menjadi Teman Bermain, Terman, Dan Bahkan Kerabatnya Saya Tidak Peduli Apa Hubungan Anda Singkatnya, Ini Bukan Tempat Yang Harus Anda Datangi Chelsea Jiang Menekankan Pada Tavis Ye Tapi, Seseorang Mengundang Kita Kesini Tavis Ye Mengangkat Bahu Dan Menjawab Mengundangmu Untuk Datang Bagaimana Mungkin Ruby Liu Tidak Percaya Sama Sekali Anda Tahu, Meskipun Dia Seorang Jenderal Departemen Militer Dia Tidak Dapat Dengan Mudah Menginjakan Kaki Di Markas Rahasia Seperti Jalan Sius Huino 16 Tanpa Misi Mengapa Tavis Ye Dan Para Pengikut Kecilnya Apakah Kamu Tahu Di Mana Tempat Ini Ruby Liu Bertanya Pada Tavis Ye Pangkalan Rahasia Departemen Militer Zekewen Baru Saja Menyebutkannya Di Telepon Dan Tavis Ye Menjawab Dari Ingatan Ini Tavis Ye Menjawab Dengan Akurat Langsung Mencekik Kata-Kata Terakhir Ruby Liu Setelah Tertegun Sejenak Ruby Liu Dengan Sungguh-Sungguh Mengingatkan Tavis Ye Saya Sekarang Sangat Curiga Ada Seseorang Yang Ingin Menyakiti Anda Menyakitiku Apa Maksudmu Tavis Ye Dibuat Bingung Oleh Ruby Liu Kamu Telah Menyinggung Banyak Orang Organisasi Dagang Naga Hijau Keluarga Hartono Di Ibu Kota Dan Keluarga Tanadi Di Kota Mojokertor Saya Khawatir Mereka Ingin Menyingkirkanmu Dengan Bantuan Departemen Militer Ruby Liu Menyimpulkan No 16 Jalan Sius Hui Memang Merupakan Markas Rahasia Departemen Militer Karena Itu Siapapun Yang Masuk Tanpa Izin Di Jalan Sius Hui No 16 Akan Dibunuh Tanpa Ampun Tetapi Saya Tidak Masuk Tanpa Izin Seseorang Mengundang Saya Kesini Tavis Ye Menjelaskan Mengundang Ruby Liu Mengerutkan Bibimya Orang Yang Mengundangmu 100% Dipalsukan Oleh Musuhmu Tujuannya Untuk Menarik Umpan Ehem Sirkuit Otak Jenius Ruby Liu Membuat Tavis Ye Batuk Kering Melihat Penampilan Tavis Ye Ruby Liu Mengira Tavis Ye Telah Bangun Kamu Terlalu Naif Kamu Hanya Percaya Apapun Yang Dikatakan Orang Lain Sejujurnya Tidak Mungkin Orang Luar Memasuki Markas Rahasia Departemen Militer Apakah Begitu Tavis Ye Menggaruk Kepalanya Tapi Aku Masih Ingin Masuk Dan Melihat-Lihat Tavis Ye Kenapa Kamu Tidak Bisa Memahami Ucapan Manusia Ruby Liu Merasa Cemas Tahukah Anda Bahwa Jika Saya Tidak Menghentikan Anda Sekarang Anda Akan Tersingkir Oleh Penjaga Rahasia Yang Menyergap Di Sekitar Markas Rahasia Tetapi Orang Yang Mengundangku Tidak Mungkin Orang Palsu Dari Musuhku Bantah Tavis Ye Oke Kalau Begitu Beritahu Aku Selapa Yang Mengundangmu Ruby Liu Bertanya Pak Zekai Zekai Wen Tavis Ye Berkata Jujur Kepala Departemen Wen Anda Masih Memanggilnya Pak Zekai Ruby Liu Sangat Marah Hingga Dia Tertawa Tahukah Anda Siapa Kepala Departemen Wen Melihat Seluruh Negara Naga Hanya Ada Beberapa Orang Dari Generasi Kakek Saya Yang Berani Memanggilnya Pak Zekai Yang Kamu Inginkan Saat Memasuki Markas Rahasia Departemen Militer Begitu Dia Selesai Berbicara Pintu Jalan Sius Huino 16 Tiba-Tiba Terbuka Orang Yang Bertanggung Jawab Atas Markas Rahasia Di Kota Mojokerto Jendral Ling Saoming Memimpin Lebih Dari Selusin Anak Buahnya Dan Berjalan Keluar Melihat Ling Saoming, Ruby Liu Tiba-Tiba Menjadi Gugup Di Departemen Militer, Ling Saoming Dikenal Karena Berpegang Pada Prinsip Dan Kejam Dia Selalu Memiliki Wajah Gelap Dimanapun Dia Berada Mereka Yang Bisa Dibunuh Atau Tidak Dibunuh Jika Jatuh Ketangan Ling Saoming Jika Ling Saoming Tahu Bahwa Tavis Ye Akan Memaksa Masuk Ke Markas Rahasia Tavis Ye Akan Mendapat Masalah Ruby Liu Buru-Buru Merendahkan Suaranya Dan Mengingatkan Tavis Ye Ayo Pergi, Cepat, Jika Kamu Tidak Pergi Kamu Tidak Akan Bisa Pergi Tapi Tavis Ye Tetap Bergeming Tavis Ye Tidak Bergerak Dan Batu Kecil Itu Juga Tidak Bergerak Keduanya Berdiri Tegak Di Gerbang Jalan Sius Huino 16. Menunggu Ling Saorning Yang Kejam Datang Ruby Liu Hampir Mati Marah Dia Ingin Menyerah Pada Tavis Ye Tetapi Berpikir Bahwa Dia Masih Berhutang Nyawa Tavis Ye Dia Benar-Benar Tidak Bisa Mengatasi Rintangan Hati Nurani-Nya Pada Akhirnya, Ruby Liu Memutuskan Untuk Menutupi Tavis Ye Buruk Dia Akan Memindahkan Keluarga Liu Dan Ling Saoming Masih Harus Memberinya Wajah Meskipun Dia Tidak Baik Meskipun Demikian, Hal Terakhir Yang Ingin Dilakukan Ruby Liu Adalah Menggunakan Latar Belakang Keluarganya Untuk Berbicara Jenderal Ruby Liu Bertemu Ling Saoming Jenderal Liu Ling Saoming Harus Berhenti Dan Merespons Keduanya Adalah Temanku Ruby Liu Menunjuk Ke Arah Tavis Ye Dan Siaus Itu Di Belakangnya Dan Berkata Teman Senyuman Tiba-Tiba Muncul Di Wajah Dingin Ling Saoming Itu Benar Saya Baru Saja Khawatir Bahwa Saya Tidak Akan Dapat Menerima Dua Tamu Terhormat Sekarang Tidak Apa-Apa Jika Ada Ketidak Nyamanan Jenderal Liu Akan Membantu Memuluskan Semuanya Sudah Selesai Tamu Yang Bermartabat Untuk Memuluskan Segalanya Ruby Liu Benar-Benar Bingung Cara Pembukaan Ini Jelas Salah Tepat Ketika Ruby Liu Bertanya-Tanya Apakah Ling Saoming Salah Mengakui Orang Yang Salah Ling Saoming Telah Merapikan Penampilannya Dan Berjalan Ke Arah Tavis Ye Ling Saoming Orang Yang Bertanggung Jawab Atas Pangkalan Kota-Kota Mojokerto Datang Untuk Menyambut Tuan Tavis Atas Perintah Kepala Departemen Zekewen Selamat Datang Tuan Tavis Untuk Datang Dan Memberi Kami Bimbingan Ini Jelas Sekali Kesimpulan Bahwa Ruby Liu Mengenali Orang Yang Salah Ditolak Karena Ling Saoming Dengan Jelas Menyatakan Bahwa Nama Belakang Tavis Ye Adalah Ye Pak Zekewen Terlalu Sopan Dan Memintamu Penanggung Jawab Untuk Keluar Sendiri Tavis Ye Tersenyum Ringan Seharusnya Begitu Seharusnya Begitu Kepala Departemen Wen Mengatakan Bahwa Meskipun Saya Memiliki Hal-Hal Besar Saya Harus Mengesampingkannya Menerima Anda Adalah Tugas Saya Yang Paling Penting Ling Saoming Tersenyum Apakah Ini Masih Ling Saoming Yang Kukenal Ruby Liu Tercengang Saat Ini Dia Masih Memikirkan Mengapa Ling Saoming Yang Selalu Mengikuti Aturan Melanggar Aturan Dan Pergi Menyambutnya Di Luar Gerbang Bagaimanapun Pangkatnya Satu Tingkat Lebih Rendah Dari Ling Saoming Sekarang Dia Mengerti Bahwa Orang Yang Disapa Ling Saoming Bukanlah Dia Sama Sekali Tapi Tavis Ye Dan Dari Apa Yang Saya Dengar Anda Masih Mengikuti Perintah Kepala Departemen Zekewen Dengan Cara Ini Tavis Ye Baru Saja Mengatakan Bahwa Dia Diundang Oleh Kepala Departemen Wen Dan Itu Memang Benar Namun Pertanyaannya Adalah Bagaimana Tavis Ye Bisa Menikmati Perlakuan Luar Biasa Seperti Itu Chapter 306 Ruby Liu Yang Memecahkan Masalah Tersebut Jenderal Liu, Haruskah Kita Mengundang Dua Tamu Terhormat Itu Ke Markas Terlebih Dahulu Saat Ruby Liu Berpikir Liar, Ling Saoming Menoleh Ke Ruby Liu Dan Berkata Kepala Departemen Zekewen Secara Pribadi Menugaskan Tugas Itu Ling Saoming Berada Di Bawah Tekanan Besar Dan Takut Terjadi Kesalahan Untungnya, Ruby Liu Dan Tavis Ye Akrab Satu Sama Lain Jadi Ling Saoming Tentu Saja Harus Memanfaatkan Ini Saat Ini, Ruby Liu Sangat Malu Anda Tahu, Semenit Yang Lalu Dia Bersumpah Bahwa Tavis Ye Tidak Memenuhi Syarat Untuk Memasuki Markas Rahasia Departemen Militer Dan Masuknya Akan Menjadi Bencana Namun, Dia Adalah Seorang Tamu Terhormat Yang Diundang Dan Perlakuannya Bahkan Lebih Buruk Daripada Apa Yang Dia Alami Telah Menikmatinya Tinggi, Tinggi Itu Adalah Tamparan Di Wajah Jika Dia Tidak Memiliki Misi Untuk Dilakukan Ruby Liu Pasti Akan Menemukan Alasan Dan Melarikan Diri Tapi Sekarang, Dia Tidak Bisa Pergi Kalau Begitu Maju Ke Markas Ruby Liu Dengan Berani Menanggapi Ling Saoming Dengan Cara Ini, Dikelilingi Oleh Pejabat Senior Dari Markas Rahasia Dino 16 Di Jalan Sius Hui, Tavis Ye Dan Siaus Itu Disambut Di Dalam Kompleks Ruby Liu Berbaur Di Antara Kerumunan Mengintip Tavis Ye Ekspresi Tavis Ye Tetap Normal Sepanjang Proses Dan Dia Bahkan Tidak Memandangnya Sepertinya Dia Tidak Ingin Periampilannya Dipublikasikan Yang Membuat Ruby Liu Menghela Nafas Legah Kelompok Itu Segera Tiba Di Ruang Konferensi Pangkalan Sekilas Ruang Konferensi Didekorasi Secara Husus Bahkan Ada Beberapa Pot Bunga Di Kedua Sisi Pintu Dan Tavis Ye Tidak Diragukan Lagi Di Undang Ke Kursi Utama Oleh Lin Saoming Batu Kecil Di Sebelah Kiri Dan Ruby Liu Di Sebelah Kanan Ruby Liu Juga Memahami Bahwa Dia Dipengaruhi Oleh Tavis Ye Jika Tidak Dia Tidak Akan Bisa Duduk Dalam Posisi Ini Saya Mendengar Dari Kepala Departemen Wen Bahwa Tuan Tavis Ingin Mencari Seseorang Setelah Duduk Dan Bertukar Kata Lin Saoming Berinisiatif Bertanya Tavis Ye Bukan Aku, Itu Dia Tavis Ye Menunjuk Ke Batu Kecil Itu Namanya Hei Si Dia Telah Terpisah Dari Orang Tuanya Sejak Dia Masih Kecil Sekarang Dia Akhirnya Mendapat Petunjuk Terkait Orang Tuanya Tapi Setelah Setengah Tahun Mencari Dia Masih Tidak Menemukan Apapun Departemen Militer Seharusnya Pandai Menemukan Orang Saya Menelepon Pak Zekai Siaus Itu Adalah Nama Panggilan Dan Panggilan Tavis Ye Bok Baik Saja Nanti, Jika Dia Nongkrong Di Luar Dia Pasti Punya Nama Terkenal Tavis Ye Hanya Melanjutkan Nama Yang Digunakan Siaus Itu Di Rumah Untuk Hal Semacam Ini Kamu Sebaiknya Menghubungi Departemen Militer Ling Saoming Menoleh Ke Hei Si Tuan Hei Si, Jika Anda Mau, Beri Saya Petunjuknya Dan Saya Akan Mengirim Seseorang Untuk Menemukan Ayah Anda Tablet Giyok Ini Adalah Satu-Satunya Petunjuk Hei Si Sama Sekali Tidak Ragu Dengan Tempat Yang Direkomendasikan Oleh Tavis Ye Segera Mengeluarkan Sebuah Plakat Giyok Hijau Sekitar 5 cm Persegi Dari Lehernya Bahan Dari Plakat Giyoknya Sepertinya Tidak Mewah Kalau Ke Pasar Batu Giyok Banyak Sekali Yang Bisa Ambil Intinya Ada 8 Karakter Yang Terukir Di Atasnya Berkat Tuhan, Tidak Ada Pantangan Token Giyok Ini Pertama Kali Digantungkan Di Leher Hei Si Saat Itu, Hei Si Tidak Bisa Bergerak Orang Pertama Yang Menemukan Hei Si Hanya Mengambil Token Giyok Tersebut Dan Meninggalkan Batu Hitam Tersebut Di Pantai Sungai Merah Di Lembah Wick Valley 20 Tahun Kemudian, Tablet Giyok Ini Kembali Ke Tangan Hei Si Justru Karena Tablet Batu Giyok Inilah Hajar Aswat Keluar Dari Wick Valley Sepotong Batu Giyok Saat Ini, Ling Saoming Sedang Kesakitan Dia Berpikir Bahwa Ketika Mencari Seseorang Dia Setidaknya Harus Tahu Namanya Tetapi Kenyataannya Dia Bahkan Tidak Punya Nama Tidak Peduli Seberapa Berkembangnya Jaringan Intelijen Departemen Militer Akarni Sangat Sulit Mengunci Target Dalam 3 Hingga 5 Hari Hanya Dengan Tanda Giyok Seperti Itu Untungnya, Tavis Ye Dan Hei Si Tidak Memiliki Tuntutan Berlebihan Tepat Waktu Token Giyoknya Tidak Bisa Diambil Kalau Hilang Atau Rusak Akan Lebih Merepotkan Setelah Mengambil Pelakat Giyok Dan Memeriksanya Dalam Waktu Yang Lama Ling Saoming Mempekerjakan Para Profesional Untuk Membuat Tiruan Satu Ke Satu Dia Membuat Seratus Tiruan Sekaligus, Dan Kemudian Membagikan Seratus Pelakat Giyok Tersebut Kepada Seratus Petugas Intelijen, Sinkron Mencari Pertempuran Ini Membuat Ruby Liu Tercengang Ada Pepatah Yang Mengatakan Bahwa Tidak Ada Salahnya Tanpa Perbandingan Sejauh Yang Diketahui Ruby Liu Misi Tingkat SSS Tingkat Tertinggi Departemen Militer Tidak Akan Memiliki Lebih Dari Seratus Personel Intelijen Yang Mendukungnya Di Belakang Layar Tavis Ye Membuka Mulutnya Dengan Santai, Dan Ling Saoming Berusaha Sekuat Tenaga Bagi Yang Belum Tahu, Dia Mengira Tavis Ye Adalah Kerabat Ling Saorming Tidak, Bahkan Kerabat Ling Saoming Tidak Dapat Menikmati Perlakuan Seperti Ini Sistem Intelijen Departemen Militer Tidak Melayani Individu Meskipun Beberapa Personel Internal Akan Menggunakan Sistem Tersebut Untuk Melakukan Beberapa Hal Pribadi Mereka Juga Bersifat Rahasia Dan Tidak Dapat Dipublikasikan Satu-Satunya Penjelasan Adalah Bahwa Kepala Departemen ZK Wen Menginstruksikan Ling Saoming Untuk Melakukan Ini Jika Tidak, Bahkan Jika Ling Saoming Diberi Seratus Keberanian Ling Saoming Tidak Akan Berani Mengerahkan Seratus Personel Intelijen Untuk Melakukan Pekerjaan Pribadi Saat Ling Saoming Sibuk Mengatur Personel Intelijen Ruby Liu Ahimya Tidak Bisa Menahan Rasa Penasarannya Dan Bertanya Pada Tavis Ye Apa Hubungan Anda Dengan Kepala Departemen Wen? Hubungan Apa? Pertanyaan Ini Benar-Benar Membuat Tavis Ye Bingung Setelah Berpikir Sejenak, Tavis Ye Menjawab, Ini Harus Menjadi Hubungan Yang Saling Membantu Saling Membantu Begitu Kata Ini Keluar, Ruby Liu Tiba-Tiba Teringat Sesuatu Itu Adalah Misi Keamanan Terakhir Untuk Putri Negeri Salju Bos Tertinggi Menyerahkan Tugasnya Di Tengah Jalan Dan Dia Untuk Sementara Dipindahkan Kembali Ke Ibu Kota Dia Naik Pesawat Khusus Kembali Ke Ibu Kota Pada Waktu Itu Tahukah Anda, Jauh Sebelum Itu, Ruby Liu Tidak Bisa Menikmati Perlakuan Khusus Di Pesawat Alasannya Adalah Dana Departemen Militer Terbatas Ruby Liu Penasaran Mengapa Dana Tidak Lagi Terbatas Jadi Dia Bertanya Kepada Penghubung Safi Ercu Safi Ercu Memberitahunya Bahwa Rekening Publik Departemen Militer Telah Menerima Sumbangan Hingga 20 Miliar Dan Donaturnya Adalah Tidak Lain Adalah Tavis Ye Kasusnya Sudah Terpecahkan Ternyata Inti Permasalahannya Ada Di Sini Ruby Liu Ruyan Mengira Dia Telah Menemukan Alasan Mengapa ZK Wen Sangat Menghargai Tavis Ye Dan Memberikan Perlakuan Khusus Tavis Ye Bisa Diringkas Dalam Satu Kata Uang Ketika Departemen Militer Paling Membutuhkan Dana Tavis Ye Mendonasikan 20 Miliar Ke Departemen Militer Secara Gratis Dapat Dikatakan Bahwa Itu Adalah Bantuan Yang Tepat Waktu Bagi Mereka Yang Memberikan Bantuan Tepat Waktu Kepala Departemen ZK Wen Membalasnya Yang Dianggap Alami Sampai Batas Tertentu, Semua Orang Di Departemen Militer Harus Berterima Kasih Kepada Tavis Ye Termasuk Dia Karena Kali Ini Ketika Dia Datang Ke Kota Mojokerto Ruby Liu Masih Datang Dengan Pesawat Khusus Tanpa Uang 20 Miliar Tavis Ye Dia Hanya Bisa Mengambil Penerbangan Sipil Ngomong-ngomong, Posisi Apa Yang Departemen Militer Kepada Blackstone Di Sisi Lain, Setelah Ling Saoming Hampir Mengatur Tugas Menemukan Seseorang Tavis Ye Bertanya Pada Ling Saoming Ketika Dia Menelepon ZK Wen Dia Menjelaskan Bahwa Dia Tidak Bisa Membiarkan Departemen Militer Bay Membantu Mengingat Itu Urusan Hei Xi Hei Xi Harus Bergabung Dengan Departemen Militer Untuk Bekerja Dan Melunasi Utangnya Posisi Apakah Kamu Ingin Mengatur Posisi Untuk Blackstone Mendengar Pertanyaan Tavis Ye Ruby Liu Menjadi Sedikit Gelisah Lagi Tavis Ye, Tidak Semua Orang Bisa Bergabung Dengan Departemen Militer Jangan Dorong Saudaramu Kedalam Lubang Api Jendral Liu, Anda Juga Dari Departemen Militer Bagaimana Anda Bisa Mengatakan Bahwa Departemen Militer Adalah Lubang Api Wajah Ling Saoming Tiba-Tiba Menjadi Gelap Kepala Departemen ZK Wen Memberinya Dua Tugas Satu Adalah Melayani Tavis Ye Dengan Baik Dan Yang Lainnya Adalah Menjaga Orang-Orang Yang Dibawa Oleh Tavis Ye Apapun Yang Terjadi Bukankah Ruby Liu Berusaha Menimbulkan Masalah Tampagak trusts Namby Voodoo Kepala Departemen Boleh Tampagak selamat menikmati